Intro Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang pusat grosir genteng di Jalan Raya Transyogi, Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 9 November. Kebakaran itu terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari kebakaran Kepulauan Asapekat membumbung tinggi dari sebuah tempat gudang pusat grosir genteng yang terbakar di Jalan Raya Transyogi, Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 9 November. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api pun cepat membesar dan merambat kebagian lainnya. Diduga penyebab kebakaran ini terjadi akibat dari korsleting listrik. Tim Damkar Kabupaten Bogor yang tiba di lokasi kebakaran langsung berupaya memadamkan api dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Untuk sampai saat ini masih dalam aplikkan cuman dugaan sementara diakibatkan oleh hubungan pendek artistrik. Kami menerima laporan kebakaran sekitar pukul 9. Aplik awal diduga dari tumpukan bibergelas. Untuk unit dan personil dari sektor Gunung Putri, 3 unit. Perbantuan dari sektor Cilengsi 1 unit dan Kota Bekasi 1 unit. Kalau itu mungkin bahan. Karena tumpukan awal bibergelas membesar, akhirnya merembet ke bangunan dalam. Untuk saat ini sebagian abis terbakar. Sementara itu setelah menerjunkan 5 unit mobil damkar ke lokasi, api pun bisa dijenakan selama 3 jam. Beruntung atas kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dhani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.